Halo guys, dadan disini kali ini saya akan mereview dan membandingkan 2 produk dari LG ini kulkas LG tipenya GNC422 SLCN yang warna silver dan GNC422 SGCN yang warna hitam ya nanti seperti apa fitur dan keunggulannya jangan kemana-mana check it out oke guys kita mulai dari seri 422 SLCN yang warna silver ini tampilannya untuk bodinya bahannya metal ya kurang lebih polos seperti biasa LG di pojok kanan atas ada logo kemudian di tengah ini untuk gagang pembuka pintu ya lanjut dalamnya kita buka untuk freezer-nya tampilan seperti ini ada 2 rak kemudian di dalam ini ada tagline-nya multi airflow untuk multi airflow ini dia sirkulasi pendinginnya lebih merata ya dengan lubang-lubang di setiap raknya ini ini multi airflow jadi di bawah sini juga ada untuk ice maker-nya seperti ini bisa digeser-geser kiri-kanan ke sini atau ke sini bisa digoyang juga set set dicabut juga bisa tinggal tarik aja raknya nanti ini tinggal geser keluar freezer-nya lumayan besar lanjut bagian pendinginnya dari sebelah pintu ada raknya satu dua yang besar dan yang kecil dua juga ya untuk bahannya tebal bagus kemudian untuk egg tray-nya di sini bisa dilepas jadi bisa dipindah-pindah mau di atas sini atau di sini atau di luar bisa ya lanjut full out tray ini lebih mudah ditarik ya jadi kalau bisa ada makanan di pojok nih susah menjangkau tinggal tarik aja tray-nya terus ambil nah di sebelah sini multi airflow kemudian raknya ada satu dua tiga raknya ada tiga dari tamperglass dari dalam sini ada temperatur control nah ini untuk cara mengaturnya cukup tekan tombol bridge nanti lampu indikatornya jalan sendiri ya mau cool atau sampai paling dingin bisa kemudian slot raknya di sini masih ada jadi bisa dipindah nah ini kelebihan dari bolkas LG door full influence jadi selain multi airflow tadi yang mendinginkan di bagian dalam sana ya jadi biasanya ini sih untuk yang depan jadi kurang dingin nih nah dengan door cooling plus ini untuk bagian depan pun jadi dingin karena ini mengeluarkan dingin ya sehingga untuk pendinginan lebih merata kemudian bagian bawahnya ada press john ini bisa digunakan untuk buah sayur daging ikan juga bisa ya kapasitasnya cukup besar kemudian disini ada switch ini mau dipilih sayur atau root yang saya lihat disini bedanya cuma dibuka sama ditutup aja kalau yang sayur ini nutup ya full kalau yang buah ini ada lubangnya kalau menurut saya sih ngaruhnya ke wangi ya kalau buah buahan kan wangi jadi dicampur juga gak apa-apa sih oke-oke aja oke kita lanjut ke tipe 422 SGCN untuk tampilan luarnya seperti ini warna hitam nah yang membedakan disini untuk bodinya bahannya dari tamper glass atau kaca nah di pojok kanan atas ini ada logo LG ya kemudian ada label garansi 10 tahun untuk kompresor linear inverter dan ini label kontak center disitu tertera service center nomor service center nya kita lihat modelnya seperti ini nah ini hemat listrik dan lebih senyap atau tidak berisik ya kemudian di tengahnya gagang pintunya seperti ini ada list silper nya jadi lebih nilai untuk kebawah nya kurang lebih sama oke kita lihat saja freezer nya nah untuk freezer nya sama ya dengan seri 422 slcn dia multi airflow air maker nya sama juga dan disini ada kontrol freezer ya untuk pengaturan freezer nya bisa 1 sampai 7 minimalnya 1 maksimalnya 7 untuk rekomendasi freezer nya di nomor 6 ya kemudian rak sebelah pintunya ada 2 nah disini ada petunjuk singkat untuk lemari SLG harus ada jarak yang cukup agar ada ruang sirkulasi udara nah ini rekomendasinya ke atas 30 cm ke pinggir 5 cm kanan 5 cm ke belakang 10 cm kemudian pengoperasian pertama kali harus didiamkan selama kurang lebih 4 jam sebelum lemari es dioperasikan setelah dioperasikan harus tunggu kurang lebih 2 jam agar suhu stabil setelah itu dapat diisi jadi dalam pengiriman kalau misalnya jadi dalam perjalanan kalau misalnya barangnya baru sampai di rumah dihanjurkan untuk didiamkan terlebih dahulu barangnya selama kurang lebih 4 jam setelah 4 jam bisa dinyalakan tapi jangan diisi dulu kurang lebih 2 jam setelah 2 jam baru bisa diisi itu terangannya nah untuk selanjutnya ada cek kemiringan produk nah di bawah kulkas ini ada kakinya kaki depannya bisa diatur jadi jadi kalau semisal permukaan di rumah nyaku agak miring bisa distabilkan dengan kaki kulkasnya kemudian cek fungsi stop kontak pastikan berfungsi nah disini ada pengaturan temperatur pengaturan rekomendasi oke kita lanjut ke bagian pendingin bagian pendingin seperti ini sama ya dengan tipe 422 slcn ada pull out try kemudian temperatur controlnya door cooling plusnya racknya juga 3 sama press zone kemudian rack sebelah pintu ada 1 2 dan rack kecilnya ada 2 nah ini tadi egg tray dapet 1 cukup 10 telur aja sisanya bisa diplastikin oke saya rasa cukup oke untuk perbandingan dari kedua tipe ini kurang lebih untuk isinya sama dalamnya sama ya beda di body aja untuk yang 422 slcn dia dari metal bodinya kalau yang 422 sgcn dari tamper glass dan warnanya juga yang 422 sgcn warna hitam dan wattnya di range 90 sampai 110 watt oke saya rasa cukup terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe and share one more time thank you